Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sebagai youtuber pemula atau yang sering bikin video terus di upload ke YouTube mungkin sering dikatakan oleh teman-temannya gini ini ini youtuber itu bergitahir-gituh ke mungkin dalam pikiran mereka itu yang mengatakan seperti itu ya mungkin dari hasil YouTube itu dapat banyak dan besar sekali seperti yang misalkan mereka berkatanya itu pada youtuber-youtuber yang terkenal artis lah seperti misalkan Ata Halifintar ada Om Deddy Kompiser ataupun Raditya Dica dan lain-lain itu jelas untuk subrekternya ada udah jutaan ya yang viewernya juga Masya Allah banyak sekali apalagi nah jika gini akun kita itu sudah disetujui untuk monetisasi atau bahasa muda itu untuk iklani lah langsung mereka itu pasti ya wis wah pasti reaksinya heboh lebih hebohnya buri-buri nanti orang desa itu buri-buri kaya rame gitulah di video kali ini kita akan mencoba cek untuk melihat gaji youtuber pemula dalam satu bulan itu dalam nominal rupiah nah ini nanti disini kita perangkat yang digunakan menggunakan HP HP bukan laptop karena kemungkinan juga tidak semua youtuber pemula bahkan yang bukan pemula pun mengedit atau mempublikasikan video menggunakan laptop cukup menggunakan HP atau hanya bermodalkan HP nah itu nanti kita akan mengecek penghasilan perbulannya dalam bentuk rupiah itu hanya menggunakan HP oke langsung saja kita nanti cek di YouTube studio ya berapa sih yang dihasilkan dari YouTube dalam mata uang Indonesia atau rupiah oke langsung ke videonya oke teman-teman pertama yang harus kita lakukan adalah membuka YouTube desktop kalian ya jangan menggunakan aplikasi yang YouTube studio ini tapi menggunakan yang menggunakan browser kebetulan disini saya menggunakan Chrome Google Chrome oke langsung saja kita ke alamatnya langsung disini bisa YouTube desktop ya walaupun sudah ada atau ya ketik kanan YouTube desktop kita ambil salah satu dipilih yang studio YouTube kita tunggu untuk prosesnya Hai Oke ini baru ke proses Sorry Bro sinyalnya kemungkinan ya ini udah masuk ke bagian dashboard channel nah telah masuk disini kita lihat di bagian analitik nomor 1 2 3 4 6 4 disitu ada ringkasan jangkauan interaksi penonton dan pendapatan nah itu kan pendapatan estimasi pendapatan Anda di bagian sini ya itu masih dalam bentuk dolar atau kita langsung ke tab pendapatan juga bisa ini lebih banyak lagi disini nah ini estimasi pendapatan Anda nah sekian dolar RPM dan CPM berbasis pembentaran nanti di video yang lain ya bukan di video ini oke selanjutnya untuk merubah ke dalam bentuk rupiah rupiah bagaimana caranya oke langsung saja kita lihat di bagian bawah nah bawah itu ada gambar roda gigi atau pengaturan nah kita klik saja muncul setelan nah setelan umum channel ada default dan lain-lain oke kita langsung pilih yang umum umum dan dipilih yang bentar ini masih menunggu ini masih USD ya dolar Amerika Serikat kita pilih yang Indonesia atau rupiah itu IDR kita ini huruf I Indonesia rupiah nah ini IDR rupiah Indonesia langsung kita simpan nah setelah disimpan itu di bagian estimasi pendapatan Anda itu sudah rupiah kita cek di tab pendapatan atau revenue itu sudah terlihat estimasi pendapatan RPM dan CPM berbasis pemutaran itu dalam bentuk rupiah nah itu tadi penghasilan dalam 1 bulan ini 28 hari terakhir ya bisa dicek ini ini 7 hari maaf yang 28 hari terakhir nah ini pendapatan 1 bulan ya ada di bagian paling kiri untuk melihat yang lain misalkan ya tadi di bagian atas ini ada 7 hari 90 hari 365 hari atau 1 tahun sepanjang waktu selama kalian YouTube per tahun atau per bulan nah itulah cara untuk melihat penghasilan YouTube selama 1 bulan dalam bentuk rupiah oke terima kasih sudah mengikuti video saya semoga bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh